Sampai jumpa di video selanjutnya Terus banyak cerita warga net yang bilang kalau mereka beli tiket secara resmi dan merupakan pemilik tiket tangan pertama Tapi tiketnya sudah terscan yang akhirnya bikin mereka justru gak bisa masuk Ada juga yang datang agak telat karena harus kerja, eh pas nyampe venue di bagian tiketing udah kosong gak ada petugas Mereka harus keliling buat cari petugas dan minta bantuan buat masuk Selama konser berlangsung di sekitaran GBK rame banget orang-orang yang gak punya tiket maksa masuk dan mendobrak pintu Pihak keamanan kelihatan kesulitan banget nahan dorongan ratusan orang yang memaksa masuk ke dalam Malahan salah satu pintu ke arah seksion dengan tiket paling mahal terekam jebol yang bikin ratusan orang lari-lari masuk area GBK Ada juga video yang menunjukkan ratusan orang lagi naik tangga ke venue konser padahal acara udah berjalan lebih dari satu jam Mengindikasikan kalau pintu ke arah seksion itu jebol dan banyak penonton ilegal yang berhasil masuk Ya overall acara kemarin sukses sih ya buat yang nonton tapi kasian banget buat yang gagal nonton Kalau menurut kalian yang salah siapa nih? Komen ya Selamat menikmati